Halo Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Eka Di video kali ini Aku bagiin resep ide jualan lagi Kali ini resep ide jualannya Kekinian Pastinya disukai kaum milenial ya Yang pedes-pedes kayak gini Udah pasti laris manis Ini adalah mie gaul Level pedas Rasa pedasnya nampol Harganya cukup ekonomis Cukup 3 ribuan aja Tapi untuk rasanya dijamin enak banget Oke langsung aja Kita bikin sama-sama Langkah yang pertama Siapkan 3 siung bawang putih Kemudian geprek Dan ini akan Saya cincang kasar seperti ini ya Untuk teman-teman yang baru aja mampir Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya Nyalakan juga tombol notifikasinya Supaya kalian dapat update video terbaru Ide jualan dari aku Untuk bahan yang selanjutnya Disini aku pakai cabai rawit Sebanyak 7 buah Untuk cabai rawitnya ini Bisa disesuaikan aja Dengan selera ya teman-teman Kalau suka pedes banget Boleh ditambah Kalau enggak suka pedes Bisa dikurangin Oke lanjut Aku tambahkan juga Dengan 1 batang daun bawang Kita iris tipis-tipis juga Kayak gini Nah oke Selanjutnya Siapkan wadah yang cukup besar Kemudian Masukkan bahan-bahan yang sudah kita cincang tadi Nah supaya pedesnya lebih nampol lagi Disini aku pakai 2 sendok makan bubuk cabai Ini akan kita aduk ya Kemudian kita akan siapkan Minyak yang benar-benar panas Untuk bumbunya ini Akan kita siram dengan minyak panas Sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman Supaya enggak terlalu Berminyak nanti untuk Minyak Nah disini aku pakainya Sekitar 1 sendok sayur ya Nah seperti ini udah cukup Ini tinggal kita ratain aja Disini wangi dari bawangnya tuh Udah kecium banget Harum ya teman-teman Nah disini aku tambahkan Dengan 1,5 sendok makan saus tiram Dan juga 2 sendok makan saus sambal Oke untuk bumbunya ini diaduk rata Kita sisihin dulu Nah lanjut disini aku udah panaskan air Dan aku masukkan 2 bungkus mie instan Disini untuk mie nya aku pakai mie sukses ya teman-teman Karena ini mie nya ini cukup ekonomis Dan 1 bungkus udah dapet 2 keping mie seperti ini Jadi untuk jualan ini udah mantep banget ya Dan rasanya ini juga enak loh teman-teman Nah ini kita rebus dulu setengah mateng Setelah setengah mateng Kemudian kita tambahkan dengan 2 butir telur Setelah telurnya masuk Langsung aja kita aduk Supaya telurnya ini Jadi lebih kecil-kecil gitu ya Selanjutnya terakhir Kita akan masukkan 1 batang sawi Nah ini kita aduk sebentar Setelah mie nya benar-benar mateng Telurnya juga udah mateng ya Ini bisa kita angkat dan kita tiriskan Nah untuk bumbu yang sudah kita bikin di awal tadi Tinggal kita tambahkan dengan bumbu dari mie instannya Saya masukkan semuanya ya teman-teman Nah ini udah ada minyaknya juga Jadi di penambahan minyak yang awal tadi itu Usahakan jangan terlalu banyak ya Nah ini udah pas banget menurut aku Selanjutnya tinggal kita masukkan untuk mie yang udah direbus tadi Dan kita aduk secara merata Nah disini bisa dites rasa ya teman-teman Kalau kalian suka bisa juga ditambahkan dengan kaldu jamur atau kaldu ayam Kalau ukuran asin bisa ditambah juga dengan kecap asin Disesuaikan aja dengan selera Menurutku ini udah enak banget Nah untuk pengemasannya disini aku pakai cup es ukuran 10 oz ya teman-teman Nah kita tinggal isikan aja Sampai penuh seperti ini Teman-teman juga boleh pakai mica Atau pakai apapun ya Disesuaikan aja dengan harga jualnya Nah ini dia mie gaul 3000an kita udah jadi Dari tampilannya udah cantik banget Pastinya ini menarik pelanggan banget ya teman-teman Untuk perkiraan modal dan juga harga jual Nanti akan aku tuliskan di kolom desilipsi ya Jadi bisa dicek Oke sekian dulu video kali ini ya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe